Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sudah selesai, namun sejumlah turnamen lain yang merupakan rangkaian dari Indonesia Badminton Festival ini masih akan terus berlanjut. Kira-kira seperti apa persiapan para atlet yang nantinya akan berlagak kembali. Sudah ada Gloria Immanuel Wijaya di sini. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya, harus baik. Glo, Indonesia Muscle sudah selesai. Ceritakan dulu dong, perasaannya seperti apa? Perasaannya setelah selesai, apa ya? Masih ada pertandingan selanjutnya, jadi nggak boleh sampai terlalu enjoy dan terlalu fun. Tapi tetap dinikmatin, tetap fokus juga. Oke, jadi puji sudah sedikit lagi, tapi belum kelar. Oke, kita bicara Indonesia Open yang di pekan ini kita akan bertanding. Dulu ya akan bertanding sih? Apa sih persiapannya? Persiapannya tetap jaga momentum, karena kan ini posisinya di Bali ya. Jadi jangan sampai terlalu enjoy juga, jangan terlalu kebawah suasana juga. Tetap jaga fisik, tetap jaga pikiran, tetap jaga semuanya. Itu sih yang paling penting. Oke, even though di Bali di rumah sendiri, tapi tetap harus dijaga. Apalagi tuan rumah juga kan. Jadi kayak kita bisa mengeluarkan semua kayak unek-unek lah atau apa kita bisa rilis di sini, tapi tetap harus fokus, tetap harus menjaga nama tuan rumah. Tadi gelo bilang ada latihan fisik. Apa aja itu latihan fisik? Banyak-banyak ada latihan fisik di gym, hotel, ada juga di pantai juga sama pelatih lain. Di pantai kan ada latihan pasir juga. Jadi karena kita di Jakarta juga nggak terlalu sering latihan di pasir, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada di sini. Untuk atlet-atlet kita sendiri, udah hampir tujuh pekan di bertanding. Apakah kejenuhan juga harus diperhatikan di blu? Pasti, pasti. Kalau aku kan jujur nggak ngikut mereka yang tujuh pekan ke depan kemarin kan. Aku baru tiga minggu di Eropa dan lanjut ke sini, minggu keempat, dan untuk Indonesia Open besok minggu kelima. Jadi tiga Eropa, tiga minggu Eropa, dan mau dua minggu di Indonesia. Jadi ya sejauh ini belum sih, masih enjoy di Bali. Tetep aja waktunya lama, perlu nggak sih mikirin fisikis juga gitu? Perlu-perlu, penting banget. Penting, apalagi kan event terus-terusan lanjut ke ini kan bener-bener yang memacu mental banget ya. Apalagi tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu itu bener-bener kayak jaga kondisi, jaga fisik itu bener-bener harus dijaga bawa. Kalau gelo sendiri ngapain biasanya untuk memperhatikan mental health, kata Rakyma sekarang? Mental health, iya harus ada ambil waktu me-time sih sebenarnya untuk bisa nge-release semuanya. Kan pastikan kita di minggu keberapa ada waktunya kita drop, ada waktunya kita naik, gitu kan. Dingungan-dingungan kayak gitu, kan kita harus bisa manfaatin. Kamu sendiri ngapain bocoran dong? Bocoran me-time sih, kalau aku lebih seringnya gitu. Jadi selama di Bali aku manfaatin me-time sendiri. Oke deh, Glow. Terima kasih banyak. Good luck di Indonesia Open mendatang. Begitu persiapan Glow, dan pastinya bukan Glow sendiri nantinya akan tampil, dan Indonesia Open akan segala berlaga dengan sejubah nama yang membawa nama Indonesia. Seperti apa keseluruhan? Kita saksikan terus. Dari Bali, Bayu Prada Nasud Risto, Anius Laporkan.